Anda menyaksikan segmen Money Talks, sub-segmen Syariah Money. Bersama saya, Aneka Wijaya. Di episode kali ini, kami akan membedah mengenai manfaat dari kepemilikan tabungan bisnis sebagai pengusaha hingga pebisnis pemula, serta membedah dukungan BSI untuk kebutuhan solusi dan produk tabungan bisnis sebagai nasabah. Untuk itu, saat ini sudah hadir di Studio C&B Indonesia, Direktur Sales and Distribution PT. Bank Syariah Indonesia TBK atau BSI, Anton Soekarna. Pak Anton, apa kabar? Baik, Alhamdulillah, Aneka. Baik, Pak Anton, menurut Bapak, apa saja faktor utama yang akan menjadi perhatian nasabah untuk memilih bank untuk menjadi mitra atau partner usahanya? Apa saja keunggulan yang dimiliki BSI untuk menjadi mitra utama bagi nasabah perseroan dari berbagai segmen? Kalau kita bicara ya, pilihan orang, terutama pengusaha untuk memilih bank, yang pertama tentu saja banknya bisa dipercaya enggak. Artinya bank ini sound enggak di market. Kemudian yang kedua tentu saja adalah jumlah cabangnya menjadi penting. Karena kembali orang ketika berhubungan dengan bank, dia juga ingin mendatangi banknya dalam kondisi yang tidak susah. Yang ketiga adalah terkait dengan layanan tambahannya. Contoh misalnya ATM itu di Indonesia sekarang masih jadi salah satu pertimbangan orang memilih bank. Nah yang keempat tentu saja kalau kita bicara dengan pengusaha maka kembalilah. Itu kan masalah keuntungan yang mereka hitung ya. Mungkin rate-nya bersaing gitu ya, kemudian juga biaya-biaya yang tidak terlalu mahal dan seterusnya. Itu masih menjadi salah satu hal yang dipertimbangkan oleh mereka untuk berhubungan dengan bank. Baik, tidak hanya korporasi skala besar, tetapi pelaku usaha di kalangan usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM pun memerlukan solusi dan juga produk tabungan bisnis. Bagaimana BSI memandang urgency dari kepemilikan rekening tabungan bisnis? Nah ini sebenarnya penting ya. Jadi saya terus terang karena banyak berhubungan juga dengan nasabah-nasabah UMKM ini. Mereka harus punya satu alat ya, tools untuk pencatatan. Yang penting kan pencatatan. Orang-orang yang berusaha terutama mulai usaha awal ya, usaha-usaha rumahan, usaha kecil, apalagi yang mikro atau super mikro, kadang-kadang mereka tidak punya catatan dengan usahanya. Nah tabungan bisnis ini menjadi penting karena apa? Tanpa dia sadari, kalau dia disiplin saja gitu ya, menggunakan tabungan ini sebagai alat dia untuk bertransaksi, maka insya Allah sebenarnya catatan dia secara tidak dihasilkan terbentuk. Sehingga dia tahu, oh saya itu ternyata membeli barang setiap bulan itu sekian banyak. Oh saya menggaji orang itu sekian banyak. Oh saya mendapatkan penjualan itu sekian banyak. Dia akan tahu dari sisi itu. Makanya ini menjadi penting. Yang kedua tentu saja adalah terkait dengan kemudahan dia bertransaksi. Ya kalau dengan tabungan bisnis maka dia bisa mudah bertransaksi, bisa di rumahnya, bisa di manapun. Yang ketiga tentu saja, kita juga berikan mereka terkait dengan beberapa insentif. Kita tahu pengusaha itu kan apalagi yang baru memulai begitu ya, biaya kadang-kadang biaya transaksi pun menjadi problem. Biaya untuk datang ke lembaga keuangan, kalau dia tidak online juga menjadi problem, menjadi biaya juga. Nah dengan tabungan bisnis ini maka insya Allah, karena dia online sifatnya dan digital, dia bisa kemudian terbantu dari sisi pengeluruan biaya yang tidak perlu. Mungkin itu salah satu hal yang menjadi concern kita terkait dengan tabungan bisnis untuk para pengusaha kecil dan menengah. Baik Fanton, apa yang membedakan produk tabungan bisnis yang disediakan BSI selaku bank umum syariah dengan rekening umum lainnya? Atau mungkin dengan tabungan bisnis di industri perbankan konvensional? Apa saja fitur-fitur hingga manfaat yang dapat diterima dan membuat nasabah menaruh dananya di tabungan bisnis BSI dan juga semakin untung? Oke, jadi kalau tabungan bisnis itu, sama ya. Jadi kita melihat bahwa tipikal pebisnis dengan tipikal orang yang membuka tabungan umum, bukan umum, itu kan berbeda. Artinya motif dia berbeda, tujuan dia berbeda. Maka kemudian beberapa fitur yang membedakan secara signifikan, yang pertama tadi itu. Dari sisi transaksinya seperti apa? Jadi limit transaksi menjadi beda. Kalau limit transaksi di tabungan bisnis itu jauh lebih besar, sehingga kemudian dia bisa melakukan pembayaran-pembayaran dalam jumlah yang jauh lebih besar, sesuai dengan skala bisnisnya. Yang kedua, tadi itu kita berikan beberapa kemudahan, kita berikan beberapa hal yang kita kurangin dari sisi biaya misalnya. Contoh, dia gratis biaya transfer, RTGS dan SKN, pihak telan maupun net banking dalam ukuran-ukuran tertentu. Itu ada nanti aturannya. Kemudian gratis biaya transfer, BIPAS dari BSI Mobile. Itu bahkan kita sampai kan 100 kali transaksi dalam sebulan. Kalau usaha rumahan sih rasanya itu cukup, sehingga langsung keluar biaya transfer itu. Gratis juga biaya titipan clearing. Nah, yang tadi berikutnya adalah limit transaksi yang kita perbesar. Sampai dengan 1 miliar juga bisa. Jadi kalau diteransang sehari bisa 1 miliar, silahkan. Kalau dia mau transaksinya seperti itu. Yang berikutnya adalah catatan mutasi rekennya lebih lengkap. Sehingga dia bisa tracing. Oh, ini pembayaran dari si Anu. Oh, ini membayar ke si Anu. Sehingga dia tadi itu, tanpa dia sadari, sudah punya catatan. Jurnal terkait dengan usahanya. Nah, yang lain tentu saja kita juga bisa berikan ini kepada perorangan maupun badan usaha. Sehingga kalau dia baru mulai usaha, sendirian saja dulu usahanya mungkin jualan online dari rumah begitu. Nah, itu otomatis dia bisa langsung buka rekeningnya. Baik, berikutnya mungkin apa saja nih Pak, syarat dan juga langkah yang harus dilakukan nasabah BSI agar bisa memiliki tabungan bisnis. Dan juga apakah nasabah ini bisa membuka rekening tabungan bisnis di semua jaringan milik BSI? Ya, jadi kalau pembukaan rekeningnya kita buat semudah mungkin. Jadi itu kalau untuk perorangan yang hanya membuat KTP gitu ya. Kalau mungkin dia transisinya nanti besar, mungkin juga bisa menyertakan NPWP-nya kalau dia punya gitu. Nah, kalau untuk apa namanya yang sifatnya usaha, ya tentu saja dibawah saja legalitas usahanya. Nah, kemudian nanti mungkin ada beberapa apa namanya, promulis dia tanda tangani gitu. Sesuai dengan ketentuan yang terkait dalam anggaran dasar perusahaannya. Hanya itu saja simple dan silakan datang ke semua outlet kita. Karena ini adalah produk yang dijual umum di semua outlet. Sehingga insya Allah, dimanapun dia berada, dekat dengan outlet manapun, itu bisa kita layani dengan baik.